Sebuah kontes kecantikan ikan arwana digelar di kota Surabaya Senin Siang. Kontes yang diikuti 78 penghobi ikan arwana dari berbagai daerah di Indonesia ini memamerkan berbagai jenis ikan arwana. Bagi ikan yang memiliki warna merah menyala dan gaya berenang yang atraktif akan keluar sebagai pemenang. Beginilah suasana kontes kecantikan ikan arwana yang digelar para penghobi ikan hias di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya Barat. Deretan akwarium berisi ikan arwana berbagai jenis, berjajar rapi dan siap dinilai para juri. Kontes ikan arwana ini diikuti 78 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tiga kriteria penilaian yang dilakukan oleh para juri, yakni penampilan umum, warna dan performa tubuh, serta kesehatan. Untuk penampilan umum, gaya berenang arwana harus tenang dan atraktif. Arwana yang tenang dan selalu berada di tengah akwarium akan mendapat nilai plus. Posisi tubuhnya juga selalu lurus dan tidak miring ke kanan atau ke kiri saat berenang. Begitu pula saat arwana berbelok harus tetap terlihat tenang. Bentuk tubuh arwana juga harus proporsional, mulai dari kepala hingga ekor. Tubuhnya tidak boleh terlalu gemuk atau kurus. Sisiknya juga harus jelas dan berkilau. Sementara sungut terlihat utuh, seimbang dan menghadap ke atas. Saya rawatnya dia dari agak kecil, mas. Jadi kalau harga, enggak tahu kalau sekarang. Rata-rata biasanya berapa, Pak? Rata-rata arwana yang dari kecil itu ada tiga setengah sampai lima ada. Kalau arwana itu kita yang perlu perhatikan paling penting itu airnya. Karena di air yang bersih, ikan akan bisa bertumbuh dengan maksimal. Dengan pakan yang udang, terutama udang ya, itu bisa membuat arwana semakin tua, semakin merah. Ikan arwana dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Beberapa jenis arwana yang dikenal masyarakat, antara lain Silver Brazil, Irian, Hijau, dan Super Red. Dari beberapa jenis tersebut, arwana Super Red paling mahal karena penampilannya paling menarik dan unik. Lukman Rozak, Surabaya. Terima kasih telah menonton!